Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia oke sekarang kita berada di terminal Surabaya sekarang kita menggunakan mode ZB3 SDT ini scan nya ya dengan menggunakan tapnet atas dan bawah dan untuk mod nya ini dari Mas Sanggasa Petro dan favorit Madiawan untuk status mod nya ini sel ya teman-teman dan untuk livery nya ini dari Mas Ilham ini adalah livery NPM ya ini livery customer double daikar gitu untuk dof nya ini menggunakan dof dari Atiputro dan untuk yang lainnya banyak ada aksesoris ini ya winglet strap hidrolik sama ring dan ada juga ini ya lampu tembak ya itu namanya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke lah ini aja kita akan take off dari terminal Surabaya dan mod nya ini sangat keren sekali ya apalagi untuk di lampu interiornya ini itu bisa dinyalakan dan bisa dimatikan gitu mantep banget jadinya nah untuk pandangannya seperti ini ya untuk ketika kita mau pakai tameng jadi agak gimana gitu ya terhalang langsung sama tamengnya ya dan ini nanti akan sampai di rest area atau Surabaya Malang nanti jadi tidak full trip Malang supaya durasi videonya itu tinggal tidak terlalu panjang ya kita nabrak dong dan obb yang saya gunakan adalah obb ori yang saya rombak dari beberapa partnya mulai dari skin traffic dan mesinnya itu dan besit sekarang itu kok kayak gimana ya ulap gitu ya teman-teman jadi untuk cahayanya itu kayak terlalu terang gitu atau mungkin ini efek dari kacanya atau gimana soalnya juga di mod yang terbaru itu yang mod Jetboost 3 SLD dari masang-masang tero dan favorit mediawan itu interiornya itu sangat terang banget ya apalagi untuk siang hari gitu jadi terlalu toorang gitu apalagi untuk di bagian mood panelnya itu saya rasa itu ulap gitu ya untuk mood panelnya atau dibentuk seperti ini tuh lebih keren karena kalau dibentuk eh kuningan ya kalau nggak salah itu itu ulap gitu ya untuk di interior ini mungkin bagi kalian yang enggak tahu ulap itu silau ya artinya dan kerennya dari livery ini tuh di interiornya ya karena suasana kabutnya ini sangat keren banget ini pokoknya unik banget teman-teman beda dari yang lain gitu ya misal yang lain itu hanya polosan ini ada efek kabutnya pokoknya Mas Ilham itu keren banget loh apalagi dengan detailingnya itu mantep banget yang dipikin livery dari Mas Ilham ini adalah loading map yang pertama kita nanti akan sampai di jalan tol ya jalan tol Surabaya malam dan kita masih bersama dengan boost npm untuk liverynya kayaknya sama ya sama yang mhd cuman bedanya ini lebih ke putih ya untuk warna dasarnya kalau yang mhd kemarin itu warnanya hitam ya kebalikan dari putih hitam dan ini kita masuk di jalan tol malam oke mantap kita masuk dan ngomong-ngomong tentang update busit untuk busit sekarang itu bakal ada penambahan fitur terbaru ya salah satunya itu fitur untuk pariwisata ya itu bakalan keren banget jadi tidak hanya mode video narik saja tapi juga ada mode pariwisata dan ini tampak dalam Wow kalau ditambah hujan makin realistis tuh untuk di bagian depannya namun sayangnya ini varian tamen jadinya untuk pandangannya itu agak kehalang tamen karena tamen itu lubangnya kecil kecil itu supaya menghindari dari mungkin ranting atau itu ya atlet lempar batu biasanya itu terjadi di jalan-jalan di musti Sumateraan yang mungkin dan ini untuk suasana trafiknya juga lumayan seperti di sini dan kembali lagi ke pembahasan tentang update di busit untuk di busit sekarang itu entah ya kapan akan rilisnya soalnya bakalan keren banget ya apalagi ditambah dengan kota-kota yang lebih banyak itu bakalan seru nantinya dan semoga saya nanti ada map solawesi atau di Kalimantan ya jadi tidak hanya Jawa dan Sumatera tetapi itu bisa seluruh di Indonesia nanti bakalan keren banget dan untuk prediksi saya itu ini hanya tidak prediksi mungkin 2-3 bulanan ya bulanan lagi ya mungkin bosit itu update karena mengingat di video Youtubenya di Mali yuk itu ketika mau update truk atau truk trailer itu yang bisa di mode itu rilisnya itu video video pertama rilis di bulan Juni kalau misalkan nih May apa Juni ya intinya itu lalu dua bulan lagi baru di update fitur fiturnya ya ya mungkin itu dua bulan atau lebih itu karena akan penambahan map jaru map baru ya sejadinya mungkin agak lama mungkin jadi kita sabar serta kita mainkan dengan mod-mod yang kita sukai saja supaya tidak mungkin sambil menunggu guset update gitu ya atau kita bisa bermain game seperti game-game lainnya itu bisa dan ini kita sudah sampai di rest area nya kita akan berhenti di mana nah kita berhenti di depan saja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan pada kali ini kita berhenti di sini saja dan ini untuk interiornya keren ya mantap gitu kalau yang mod kemarin itu belum bisa nyala ya untuk interiornya jika spionnya itu masih standar kalau ini kan sudah yang terbaru ya semoga saja nanti yang jet boost mhd sama dream coach itu bakalan di update ya untuk spionnya nanti mungkin bakalan keren banget dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan teman-teman terselah kata zaman maaf sampai bisa 10 channel salam bujit mani